Intro Halo Sobat Betkom, apa kabar? Salam sehat selalu. Kita bertemu lagi dalam Cross Check bersama saya Indra Molona dan tentu saja masih dalam edisi diskusi jarak jauh, edisi jaga jarak, edisi di rumah saja. Karena itu kita akan mendukung upaya pemerintah dan kita semua untuk mencegah penyebaran virus corona yang mengibatkan coronavirus disease atau COVID-19 yang tentu saja angkanya sampai sekarang lajunya juga masih cukup tinggi. Kita bersama-sama untuk melawan corona ini. Baik, kembali lagi di Cross Check untuk edisi jarak jauh ini. Kita akan kali ini membicarakan atau mendiskusikan tentang langkah terbaru yang diambil oleh pemerintah dan juga sudah dilakukan juga di DKI Jakarta terutama yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Benarkah dengan PSBB ini nanti upaya pencegahan penyebaran virus corona yang makin luas ini bisa ditangkal dengan baik, bisa mengurangi, paling tidak minimal mengurangi penyebarannya itu, atau tidak. Lalu apa bedanya dengan kebijakan sebelumnya seperti yang disebut social distancing atau physical distancing saja? Apakah memang ada efek penjeraan misalnya? Karena juga muncul kritik ternyata efek penjeraannya pun meninggalkan celah. Untuk itu segera kita akan mengulas pada hari ini sudah bersama saya para narasumber melalui virtual meeting via Zoom ini. Ada Abed Nego Tarigan yang merupakan deputi dua kantor staf presiden atau KSP. Selamat siang. Bang Abed apa kabar? Salam sehat selalu Bang Abed. Selamat siang. Salam sehat. Kemudian ada Pak Adib Khomaidi yang merupakan wakil ketua dari PBID atau Ikatan Dokter Indonesia. Selamat siang Pak Adib. Sehat Pak Adib. Selamat siang Mas Indra. Assalamualaikum. Alkoholillah. Ini kalau kita lihat dari pakaiannya sepertinya sedang melakukan operasi ini sebenarnya ya? Semoga tidak mengeluak waktunya ya. Semoga tidak mengeluak waktunya Pak Adib. Terima kasih. Lalu ada Prof. Yusril Izamahendra, pakar hukum Tata Negara, juga mantan Menteri Hukum dan HAM. Assalamualaikum Prof. Yusril. Apa kabar? Ya baik. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Yusril ya. Mau meluangkan waktu untuk kami. Tapi mungkin kita akan langsung pertama tentu saja ke istana terlebih dahulu ya, Bang Abed. Mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu. Kita di Jakarta ini sudah akan berlaku begitu atau berlaku PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Tetapi boleh nggak kita minta penjelasan terlebih dahulu, Bang Abed? Ini ada beda signifikannya tidak dengan social distancing atau physical distancing. Karena kalau kita simak Gubernur Arnis yang beberapa kali menyebutkan bahwa ini sudah berjalan beberapa hari atau seminggu, dua minggu sebelumnya di Jakarta gitu. Terus kemudian masyarakat bertanya, bedanya di mana physical distancing ini dengan PSBB? Iya, sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan kan juga memuat itu apa yang dilarang dan diperbolehkan ya. Kalau sebelumnya kan lebih bersifat anjuran begitu. Artinya physical distancing-nya, social distancing-nya itu dilakukan melalui hancuran-hancuran, kampanye-kampanye. Tetapi kan nanti ini akan didetailkan melalui peraturan Gubernur. Dan peraturan Gubernurnya kan sedang ditunggu nih. Dan rencananya Pak Gubernur itu nanti akan 10 April ini akan selesai. Dan kemudian bisa segera dilaksanakan. Nah, sebenarnya oleh sebab itu juga, karena ada pembatasan-pembatasan, yaitu setidaknya ada 8 sektor yang masih boleh, logistik, pelayanan umum, energi, dan pangan, begitu ya itu masih diperbolehkan. Nah, oleh sebab itu kan ini pasti akan punya konsekuensi. Jadi, jujur saja saya sampaikan terkait dengan kedeputian yang saya pimpin, kedeputian 2 yang memang berkaitan dengan bidang-bidang sosial, kami memang lagi mengawal untuk bagaimana jaring pengaman sosial itu bisa segera terlaksana, begitu. Karena ketika ada pembatasan, maka sebenarnya negara harus menjamin kewajiban-kewajiban negara itu bisa dijalankan. Jangan sampai justru niat kita untuk dibatasi saja, malah yang muncul nanti malah perlawanan, karena orang juga harus melakukan aktivitas, memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini yang juga jadi PR penting sebenarnya terkait di dalam PSBB ini. Dan kami mengikuti terus proses ini dengan Pemda DKI, karena kan yang menjadi menarik nanti ini, menarik tapi sekaligus menantang, yaitu bahwa ada banyak juga warga yang di DKI itu, bukan warga DKI secara administrasi. Tetapi secara real kan mereka harus kita kelola di DKI, karena kalau enggak ya sama aja kita nyuruh mereka mudik nantinya. Jadi, ini yang memang nanti menjadi sangat menantang di dalam prosesnya. Kemudian yang kedua, secara real juga di lapangan kan kita tahu bahwa ada banyak saudara-saudara kita tinggal di kawasan-kawasan padat, bahkan ada yang kawasan kumuh. Nah, dengan pembatasan-pembatasan ini juga, ini justru juga punya perlu perhatian kita terkait dengan terjadinya konsentrasi-konsentrasi di perkampungan atau di RTRW yang memang itu padat sekali untuk itu. Nah, ini hal-hal seperti ini memang jadi PR di pemerintah, termasuk juga di pemerintah daerah, dan aparat keamanan di dalam PSBB ini. Tapi yang memang sangat membedakan itu adalah, maka sangat clear tentang yang diperbolehkan dan tidak itu tadi. Sehingga bahkan dikeluarkan per grup yang mengatur lebih detail untuk itu. Per grupnya masih ditunggu begitu. Tapi begini, Pak Abed, artinya ini lebih dari sekedar himbawan dan saran dari pemerintah seperti sebelumnya, kalau social distancing dan physical distancing itu lebih pada himbawan ya. Nah, artinya akan ada sanksi atau efek penjeraan bagi yang tarulah melanggar begitu ya? Ya, ini yang memang harus dipikirkan dan kalau dari kami ya, tapi ketepatan memang bukan kedeputian saya yang mendalami ini, tetapi diskusi kami di dalam, jangan sampai upaya-upaya penegakan hukum itu tadi itu bisa berkontraproduktif gitu dengan upaya kita mengurangi tekanan di penjara. Malah kita menjarain banyak orang. Silahkan kita membebasin banyak orang untuk bagaimana supaya resiko penyebaran COVID di penjara-penjara yang sudah kelebihan kapasitasnya itu. Justru kita dengan PSBB ini itu malah nambahin itu gitu loh. Nah, ini kan perlu pemikiran mendalam terkait dengan itu supaya benar efektif. Karena kan niat kita itu kan bukan menjarain orang ya, atau menegakkan hukum sehingga orang, tetapi memang lagi-lagi bagaimana pembatasan-pembatasan sosial berskala besar itu yang tujuan kita untuk menahan gerak laju penyebaran itu, itu bisa tercapai. Oke. Tarulah kesadaran masyarakat diperlukan di sini, tapi kan kesadaran masyarakat adalah hal yang lain, sisi lain lah ya. Nah, dari sisi aturan, kenapa kemudian bedanya apa, himbauan dan juga ini perintah berarti ya, seperti perintah dari pemerintah gitu kan. Ya, ya. Nah, memang secara teknis masih dipikirkan, tapi kan paling tidak ini sudah diumumkan akan berlaku, atau berlaku. Ya. Pertanyaannya begini, tapi di secara payung besarnya, secara umum, mungkin bukan sebelum masuk ke detil bagaimana mekanisme penjeraannya, apakah ada aturan yang mengatur tentang bahwa orang yang melanggar itu bisa dikenakan hukuman, entah itu sanksi, entah itu denda, entah itu katakanlah pidana, begitu. Apakah ada aturan ini tercantum dalam mungkin Permenkes, atau PP, atau bahkan Undang-Undang tahun 2018 itu, tentang karantinaan kesehatan? Pak, kalau melihatnya garis lurus gitu ya, mulai dari Undang-Undang, terus ke PP-nya, terus ke Permenkes-nya, memang aturan soal pemidanaan itu kan di Undang-Undang ya, gitu loh. Jadi, melihatnya itu ke Undang-Undangnya, gitu. Nah, ini memang nanti yang lagi-lagi menjadi concern tadi itu, perlu diatur lebih detail itu, supaya pertama, tidak berlebihan atau interpretasi oleh aparat, satu-satu. Kemudian yang kedua juga, masyarakat yang mendukung upaya pembatasan ini kan juga cukup banyak ya, ingin segera masalah ini, itu juga jangan sampai bereaksi salah, karena tidak jelasan interpretasi di lapangan. Misalnya, kita ngumpul gitu ya, atau ada kegiatan yang sebenarnya diboleh, terus masyarakat itu marah dan melaporkan, atau melambil tindakan sendiri gitu ya. Ini hal-hal sepertinya memang perlu nanti diantisipasi terkait dengan itu, gitu loh. Tapi kalau pengaturannya memang kembali ke Undang-Undang, ke karantinaan itu sendiri, gitu loh. Dan kemudian juga... Bawa ada itu ya. Ada kekantikan itu. Oke, baik. Oke, saya beralih sedikit ya ke Prof. Yusril. Saya menarik juga ketika membaca beberapa informasi dari Prof. Yusril ini yang kemudian menyebutkan ada celah untuk pemberlakuan ini, artinya di mana letak untuk menghukumnya, gitu ya. Atau efek penjeraannya. Mungkin Prof. Yusril bisa menjelaskan. Dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ini, lalu PP 21 2020, lalu Permenkes nomor 9 tahun 2020. Apakah efektif memperlakukan PSBB ini, Prof. Yusril? Ya, sebenarnya kita punya tiga Undang-Undang terkait masalah COVID ini ya. COVID-19 ini. Pertama itu Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang tentang loba penyakit. Dan ketiga Undang-Undang tentang karantina kesehatan yang sekarang dijadikan acuan dalam mengambil beberapa kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah sekarang ini. Memang ketiga Undang-Undang itu semuanya itu punya titik lemahnya sendiri-sendiri ya. Terutama memang dalam hal penjatuhan sanksi atau ancaman terhadap mereka yang melanggarnya dengan maksud supaya mereka mematuhi apa yang dilarang oleh perintah Undang-Undang itu. Memang penjatuhan sanksi itu hanya dapat dilakukan oleh Undang-Undang. Peraturan pemerintah tidak bisa. Apalagi peraturan menteri, apalagi peraturan gubernur DKI itu semua sekali tidak bisa menjatuhkan sanksi yang bersifat bidana. Paling-paling tinggi hanya sanksi yang bersifat denda. Itu mungkin dapat dilakukan oleh daerah, tapi itu pun juga harus dalam bentuk peraturan daerah, bukan dalam bentuk peraturan gubernur. Yang sekarang ini kita dengar di DKI ini, pemerintah DKI yang sudah mendapat izin dari Menteri Kesehatan untuk memperlakukan PSBB itu akan menerbitkan peraturan gubernur. Jadi, titik lemahnya memang aspek itu. Kalau saya banding-bandingkan sebenarnya apa yang sudah terjadi sebelum dan sesudah pemberlakuan darurat kesehatan yang disesu dengan pernyataan pemberlakuan PSBB di daerah-daerah tertentu, memang tidak terlalu prinsipil perbedaannya. Apalagi sebenarnya istilah PSBB itu kan hanya pembatasan terhadap pengirakan orang dan barah di daerah-daerah kabupaten, kota tertentu. Dan kemudian yang dapat dilakukan itu setidaknya kan cuma peliburan sekolah, pekerjaan, pembatasan kegiatan ibadah, kegiatan pertemuan umum, yang memang di dalam PP itu kemudian ditambah beberapa poin lagi dari apa yang sudah diatur oleh yang sebenarnya pada hemat saya sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu menyolok perbedaannya dengan apa yang sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya, seperti social distancing dan lain-lain itu. Jadi akhirnya kan kita akan melihat nanti apakah penerapan PSBB ini, katakanlah diberi waktu 2 atau 3 minggu, apakah dia berhasil mengurangi penyebaran COVID ini? Apakah angka pasien baru, angka meninggal itu berkurang atau malah makin bertambah? Jadi karena itu saya mengatakan bahwa pemerintah harus siap-siap mengevaluasi dan menyiapkan langkah-langkah berikutnya. Kalau memang PSBB itu ternyata tidak efektif, terutama juga tadi karena tidak ada sanksi, tidak terlalu ketat ketentuannya, apakah mungkin pemerintah harus memutuskan mengambil kebijakan karantina wilayah misalnya, supaya tidak kaget-kagetan, tidak ada persiapan, lebih baik ketika sudah diterapkan PSBB dan kita tahu kelemahannya ada di mana, kita evaluasi 2 minggu atau 3 minggu, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama itu akan serat parah implikasi dari pengembangan masyarakat-masyarakat ini. Jadi secepatnya pemerintah mengambil satu langkah-langkah persiapan. Kalau memang PSBB tidak berhasil, kan tidak ada pilihan. Jadi harus menerapkan karantina wilayah dan karantina wilayah itu memang sangat berah bagi pemerintah, yang terutama bagi pemerintah pusat, karena semuanya akan dibebankan pembiayaan anggarannya kepada pemerintah pusat. Dan saya paham bahwa pemerintah pusat akan berat untuk memaksanakan karantina wilayah itu, karena konsekuensi ekonomi dan politik serta pembiayaannya. Tapi kalau misalnya PSBB gagal, kita nggak punya pilihan lain. Kejolah harus menerapkan karantina wilayah. Itu dia masalahnya. Prof. Yusril, tadi boleh diulangi tidak kelemahan dari PSBB ini, kalau tidak salah saya dengar tadi, bahwa aturan yang digunakan tidak cukup kuat untuk melakukan penjeraan begitu ya, bagi mereka yang tidak mematuhi berlakunya PSBB ini. Benarkah demikian, Prof. Yusril? Betul. Kalau kita mengajul pada undang-undang tentang wabah penyakit itu ada saksi pidananya. Tapi yang diterapkan oleh pemerintah itu bukan itu, Ustaz. Yang diterapkan itu adalah murni tentang undang-undang tentang karantina kesehatan. Itu yang dijadikan sebagai acuan, diterbitkannya PP yang mengenai PSBB sekarang. Jadi tidak mengacu kepada undang-undang kesehatan ataupun undang-undang tentang karantina atau undang-undang tentang wabah penyakit tadi. Dan kalau kita baca undang-undang karantina kesehatan, itu saksi pidananya itu semuanya sekali tidak ada dalam PSBB. Polisi itu baru bisa dilibatkan, apabila polisi, apabila pemerintah memperlakukan karantina wilayah. Baru situ ada kemenangan dari polisi untuk bertindak. Nah sekarang dengan PSBB, karena kelemahan itu, KW mengeluarkan maklumat. Dan maklumat itu, sejatinya itu maklumat itu ya, supaya maklum. Ya pengumuman sebenarnya. Tidak lebih daripada itu. Itu bukan sebuah penyakit untuk bisa... Ya, maklumat itu kalau bahasa Melayu artinya ya informasi, ya pengumuman. Jadi dulu pertama kali kita tahun 1945 ada maklumat nomor X. Sebenarnya pengumuman. Jadi mengumumkan sesuatu. Jadi kalau kita lihat isi dari maklumat kapur itu pun juga tidak merupakan satu perintah yang tegas. Dan juga tidak ada sanksinya. Kita lihat misalnya, ada pergerakan polisi yang menyelenggarakan presa perkahwinan di salah satu hotel di Senayan. Kan tidak bisa diambil tindakan apa-apa kepada polisi itu. Kecuali dia dicerokot dari jabatannya sebagai Kak Polres atau Kak Polsek. Tapi tidak ada tindakan. Dia melakukan indisipliner, tidak ada, tidak ketemu. Jadi apalagi itu mau diberlakukan kepada masyarakat. Sehingga kalau misalnya terjadi perlawanan oleh masyarakat. Orang kumpul-kumpul rame-rame. Misalnya alasannya mau berdagang misalnya, atau mau jack begitu. Dibubarin polisi terus melakukan mereka melakukan perlawanan. Ya agak susah polisi itu untuk mengatakan apa dasar hukum mereka melakukan tindakan perangan itu. Karena yang diberlakukan PSBB, bukan karantina wilayah. Jadi tidak ada dasar hukumnya. Itu titik lemah betul dari PP tentang PSBB sekarang. Tapi kalau misalnya kita lihat pada undang-undang kekarantinaan kesehatan yang diambil dari, saya coba lihat ini, mungkin bisa dikoreksi tentu saja sama Prof. Yusril. Pasal 93 ini Prof. Yusril, bahwa disitu disebutkan setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 atau menghalang-halangi penyelenggaraan karantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan, masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Itu bagaimana itu kira-kira Prof. Yusril, penerapan pasal tersebut? Konteksnya ada dalam itu. Konteksnya ada dalam parantina wilayah. Ya, bukan dalam PSBB. PSBB yang ada taklinya. Oke, nah itu bagaimana Pak Abed? Sebelum kita ke Pak Adib ya, Bang Abed terlebih dahulu. Itu jadi tidak efektif dong? Artinya sama dengan social distancing arahan dan physical distancing yang sebelumnya, Bang Abed. Apakah sama atau beda atau bagaimana pendapat dari Bang Abed? Karena nanti akan signifikan sektor-sektor itu ya, karena kan pergerakan orang sekarang itu bukan berkumpul-kumpul iseng-iseng gitu loh. Tapi orang bergerak itu karena pekerjaan. Selama ini kan nggak jelas tuh, pabrik-pabrik masih bisa beroperasi dan lain sebagainya. Nah, disini memang bidang-bidang pekerjaan itu dilarang dan kemudian juga kalau mereka melanggar, tentu ada sanksi administrasi, teman-teman juga pejabutan izin dan lain sebagainya. Jadi, dari aspek itu saja sudah memberikan perbedaan ya, karena kan sebelumnya itu nggak ada sektor-sektor yang dilarang itu. Dan ini kan ada pelarangan. Jadi, misalnya kami mendapatkan informasi juga berapa di wilayah-wilayah lain juga mulai mempersiapkan diri terkait dengan industri garmen dan lain sebagainya. Karena mereka kan nggak berproduksi, tapi kecuali garmen yang memang mengalihkan produksinya untuk APD misalnya. Itu ada banyak juga yang sedang melakukan itu. Nah, tetapi untuk yang lainnya itu mereka sudah mulai memikirkan untuk itu. Jadi, ini kan juga akan memberikan perbedaan di lapangan. Artinya bedanya hanya di sektor industri-industri besar begitu ya, yang tidak dikecualikan, tapi kalau mau beroperasi, maka akan bisa dikonsekuensi. Dan selama ini kan itu yang juga membuat masih banyaknya sektor-sektor yang perusahaan-perusahaan yang masih bekerja dan beroperasi kan. Kan alasan mereka, mana yang sektor dilarang, mana yang bukan. Itu juga menjadi faktor. Dan kita tahu, apa namanya, selama ini yang makanya masih ada penumpukan di stasiun kereta, di halte-halte bis, mereka itu semua pada mau bekerja, bukan mau ngumpul-ngumpul begitu gitu loh. Nah, ini yang... Tapi bahwa mereka bisa diberi sanksi tadi, dasar aturannya tidak ada, kalau menurut Prof. Yusriel tadi. Tapi kan misalnya si pemberi kerja kan bisa juga diberi sanksi, misalnya pabrik-pabrik itu masih buka, mereka harus ditutupkan begitu. Saya katakan tadi, itu juga akan memberikan perbedaan di lapangan nantinya gitu. Karena saya dihubungi, nggak perlu saya sebut perusahaan-perusahaannya ya gitu ya. Mereka bilang, kami butuh kejelasan, ini dilarang apa enggak gitu loh. Nah, itu dia. Nah, dengan ada aturannya begini, artinya kan mereka sudah tahu bahwa sektor-sektor mereka itu dilarang untuk beroperasi selama masa pemberlakuan ini gitu. Oke, nanti kita akan follow up lebih lanjut ya. Saya beralih dulu ke IDI dari Pak Adib Komedi. Pak Adib mungkin juga bisa memberikan, apa namanya, gambaran dengan berlakunya PSBB ini dari sudut pandang kedokteran dari IDI begitu. Apakah ini akan berlangsung efektif? Ataukah, kalau saya sempat membaca beberapa informasi dari Pak Adib yang menyebut akan menjadi tidak efektif, kalau hanya wilayah per wilayah, harusnya satu kesatuan nasional gitu. Kalau tidak salah begitu ya. Mungkin Pak Adib bisa memberikan jelasan. Ya, jadi dasar filosofis sebenarnya untuk apapun itu, nama yang kelaturnya ya. Saya tidak bicara nama yang kelatur hukum ya. Mau PSBB, mau karantina wilayah, atau yang kemudian istilah yang lebih ini lagi kemarin lockdown, apapun itu sebenarnya. Filosofisnya adalah membuat pergerakan ini berhenti dulu. Karena virusnya tidak bergerak. Yang bergerak itu manusianya. Jadi kalau manusia itu bergerak, maka virusnya itu akan bergerak. Jadi pola penyebaran untuk saat ini, peta penyebaran terus terang, ini agak sulit untuk kita petakan, karena betapa pergerakan manusianya itu masih cukup besar. Itu yang kemudian, pada saat kita bicara nomenklatur hukumnya tadi, mau PSBB, mau karantina wilayah, tapi asalkan itu diterapkan dalam sebuah bentuk ketegasan peraturan, dan saya tidak bicara apakah perlu ada sansi atau tidak, tapi ketegasan, kejelasan, dan kemudian itu memunculkan kesadaran daripada masyarakat itu penting. Karena terus terang, kalau kita hanya dari pemerintah saja yang menjelaskan, tanpa itu muncul sebuah kesadaran dari masyarakat, itu sulit. Jujur kita harus sampaikan saat ini, sosialisasi kemasyarakat kurang. Masyarakat tidak paham sebenarnya. Kenapa saya harus social distancing? Apa sih social distancing? Apa sih maksudnya jaga jarak? Apa sih kenapa saya harus disuruh di rumah? Itu tidak ada. Oleh karena itulah, kalau konsep dari apa yang kita usulkan sebenarnya, yang harus menjadi garda terdepan itu adalah masyarakat sebenarnya saat ini. Dokter, tim medis ini benteng terakhirnya. Kita yang menungguin di pelayanan, di rumah sakit, di fast test kesehatan itu dokter dan tim medis. Tapi garda terdepan adalah masyarakat. Sehingga pada saat kita mau memutuskan mantar rantai. Jadi kan filosofisnya memutuskan mantar rantai. Maka itu adalah dengan membuat pergerakan ini berhenti dulu. Nah, cuman pada saat kemudian, mohon maaf ini mungkin Pak Abed, dan ini mungkin saya kira perlu ada kajian, pergerakan manusia di Jakarta ini bukan dari Jakarta, seperti yang disampaikan Mas Indra tadi. Pergerakan manusia di Jawa ini bukan di Jawa saja. Jadi restriksi domestik, restriksi internasional itu harus ada. Apa itu maksudnya dari darat, laut, udara pun harus ada. Karena itu yang kemudian pergerakan-pergerakan ini yang masih terjadi. Sehingga kita hanya ingin kemudian dalam satu wilayah, atau bahkan kalau kami malah mengusulkan, buat aja sekarang terpusat. Terpusat berhenti dulu dalam 14 hari. Tapi itu semua berhenti dalam satu wilayah. Maka pergerakan ini nggak akan terjadi. Saya contohkan satu kasus ini yang cukup bagus pada saat bicara Jogja. Ini saya barusan juga berdiskusi teman-teman di Jogja. Jogja sampai sekarang masih Yona Kuning. Dibandingkan wilayah-wilayah yang lain yang sudah Yona Merah. Kenapa Yona Kuning? Dia kemarin sempat untuk kemudian 14 hari benar-benar kemudian masyarakatnya patuh untuk kemudian tidak banyak pergerakan. Kita tahu foto-foto waktu itu kan di Malioboro yang sepi sama sekali dah. Pergerakan itu kemudian saat ini membawa dampak. Itu sampai sekarang Yona Kuning. Kita harap ini nggak jadi merah. Karena wilayah sekitarnya masih bergerak soalnya. Solo. Solo itu juga bagus. Jadi ada dua wilayah yang kita bisa jadikan contoh yang dia pernah melakukan dan itu sangat efektif. Tapi kalau itu tidak didukung oleh wilayah di sekitarnya, satu wilayah ini selesai, masih kemudian yang wilayah yang lain nggak ada situasi diberhentikan, maka itu juga akan sama saja. Jadi saya kira nanti mungkin harus menjadi kajian yang cepat. Dan saat ini seperti yang disampaikan Prof. Yusriel tadi, kita bicara timing ini. Virusnya ini cepat sekali. Kalau kami di bidang emergensi selalu sampaikan time saving, life saving. Kalau timing kita itu nggak tempat, decision making kita nggak cepat, life saving jadi masalah. Angka kematian akan semakin tinggi. Jadi ini yang saya kira, ini perlu menjadi perhatian yang segera dan cepat. Dan ini kajian-kajiannya harus cepat. Jadi kalau kami selalu sampaikan, regulasi jangan menghambat, atau birokrasi jangan terlalu menghambat, karena proses saat ini harus diperlukan proses yang sifatnya semuanya adalah emergensi. Mungkin itu Mas Indra. Iya, iya. Kalau mendengar penjelasan Pak Adip tadi, lebih kepada, oke memang masyarakat menjadi garda terdepan. Tetapi masyarakat kita ini kan beragam bermacam, backgroundnya juga macam-macam, ya kan. Artinya garis bawahnya itu yang disampaikan Pak Adip adalah, kalau mungkin saya salah, tolong dikoreksi Pak Adip, ketegasan aturan. Bukan begitu Pak Adip. Artinya ketegasan aturan ini yang kemudian menggait masyarakat kita, mau nggak mau harus patuh untuk mengikuti kebijakan yang diambil. Begitu kan Pak Adip? Ya, jadi kalau kami yang membuat punishment itu jangan pemerintah. Yang membuat sanksi jangan pemerintah. Yang harus membuat sanksi itu masyarakat sendiri. Jadi ada satu kelompok yang saat ini belum difungsikan secara maksimal. Siapa? Kelurahan, RT RW. Beberapa wilayah sekarang membuat yang namanya kampung siaga COVID. Sehingga mereka kemudian membuat pengamanan, jaring pengamanan di wilayahnya, yang itu kemudian bukan mengucilkan, tapi kemudian membantu warga. Kemudian juga termasuk menjaga warganya. Dan termasuk juga ada yang langkah-langkah yang dilakukan, salah satu contoh di Cimahi, dia juga membantu warga yang diisolasi dengan memberikan makanan. Jadi ada hal-hal yang memang, mohon maaf kalau kita sampaikan, kalau kita semua bergantung sama pemerintah, pemerintah juga saat ini adalah dengan kemampuan yang juga, juga pasti akan terbatas. Jadi masyarakat yang harus kita gali untuk kemudian bersama-sama menyelesaikan masalah ini untuk membantu pemerintah. Oke, berarti Prof. Yusril kira-kira dengan permintaan kesadaran masyarakat itu apakah cukup? Atau memang harus ada ketegasan peraturan seperti yang tadi juga sempat disinggung oleh Pak Adib, bahwa kalau secara nasional, apakah itu PSBB saja atau harus karantina wilayah sebenarnya? Sebenarnya kesadaran masyarakat memang sangat perlu. Karena kalau ancaman diberikan, kadang-kadang kalau masyarakat yang tidak punya kesadarannya, ancaman pun dilanggar juga oleh masyarakat itu. Jadi kedua sisi itu harus dilakukan secara seimbang. Artinya proses sosialisasi kepada masyarakat, menyadarkan mereka tentang bahaya dari penyakit ini, tentang apa yang harus dilakukan apabila itu terjadi di satu daerah, itu sangat penting. Tapi juga harus ada ketegasan juga dari pemerintah tentang kalau bagi mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan ini. Jadi katakanlah misalnya PSBB diperlakukan, lalu Gubernur nanti sudah memutuskan membatasi pergerakan orang dan barang, untuk Jakarta saja misalnya. Lalu kemudian ada saja orang yang bandel, yang ganggu-ganggu, yang nakal, yang sengaja ingin mengacaukan keadaan. Nah, terhadap mereka ini memang mau tidak mau harus ditindak. Cuma sekarang ini menindaknya itu bukan pakai undang-undang karantinaan kesehatan, tapi pakai undang-undang lain ya, undang-undang kepolisian, misalnya tentang pasal, tentang ketertiban umum, itu yang diberlakukan. Jadi tidak selalu sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa juga sebenarnya. Bisa-bisa berbuat juga hal-hal seperti itu. Jadi memang tujuan kita sih sebenarnya lebih banyak persuasif kepada masyarakat. Betul juga tadi dikatakan bahwa sekarang di penjara saja orang sudah dikeluarin ya, karena khawatir sekali bergantung bawah penyakit di sana. Apalagi saya itu masih orang yang tidak suka menghukum orang. Kalau saya itu bidana itu baik di denda saja ya. Tidak suka saya menghukum orang itu, karena saya pengalaman jadi dosen akademi pemasyarakatan, kemudian jadi menteri kehakiman HAM. Sebenarnya orang tidak suka menghukum orang itu sebenarnya. Kalau masih bisa dihindari penghukuman badan masuk penjara, berarti ya mesti pakai alternatif penghukuman lain-lain. Ya, sebenarnya sepertinya. Oke, Pak Abed, kalau dari penjelasan Pak Adib dari ID tadi, kalau wilayah per wilayah maka bisa saja menjadi kurang, paling tidak kurang efektif, walaupun nanti bisa kita lihat evaluasinya ke depan gitu ya. Mungkin enggak misalnya, ini sebenarnya bukan virus yang bergerak, tapi orang. Ketika pergerakan orang itu masih terjadi, maka pergerakan virus itu tidak bisa dihindari begitu. Nah, pertanyaannya begini, apakah mungkin kemudian nasional, secara nasional begitu, melakukan penghentian ini semua, entah itu apa istilahnya, mungkin itu bisa karantina wilayah secara menyeluruh, ataukah kalau kita melihat istilah di negara lain lockdown, walaupun kita tidak punya aturan tentang lockdown itu di Indonesia tentu saja, atau bagaimana tetap mempersilahkan wilayah per wilayah mengajukan, kemudian atas, apa namanya, persetujuan dari Menteri Kesehatan dan lain sebagainya, atau bagaimana kira-kira Pak Adib? Di kebijakannya kan dibuka juga ruang untuk pusat mengajukan itu. Jadi, secara prinsip itu di kebijakannya dibuka ruang untuk itu. Tetapi yang memang diutamakan itu adalah bagaimana diusulkan itu dari daerah. Karena secara real kan bahwa infrastruktur di daerah itu yang punya itu ya pemerintah daerah ya, petugas-petugas itu. Kalau pusat itu instrumennya paling apa? Polisi aja paling kan? Sama TNI kira-kira gitu ya. Jadi, yang lainnya itu kan semua ada banyak infrastruktur itu dikelola oleh pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah itu sangat vital perannya di dalam konteks ini. Kemudian yang kedua, saya melihat juga ada sisi yang berkembang yang cukup positif, di mana misalnya Gubernur Jawa Barat memberikan pernyataan bahwa wilayah penyangga Jakarta ikut ke mana arah Jakarta di dalam konteks ini. Artinya kan, apa namanya, dan ya prinsipnya kalau di pemerintah pusat itu nunggu aja. Jadi, pemerintah Jawa Barat, walaupun sebelum-sebelum diberlakukan PSBB di Jakarta, Pak Gubernur Jawa Barat pernah menyampaikan, kalau saya diberikan izin, saya akan mengusulkan untuk Depok dan Kemulian Bekasi. Jadi, prinsipnya memang ini segera menunggu dari pemerintah, karena seperti yang saya katakan tadi, realnya di lapangan itu pemerintah daerah itu sangat penting perannya, karena infrastruktur sampai ke pelurahan itu, itu dikelola oleh pemerintah, pemerintah, apa namanya, kaupatan, kota, maupun provinsi. Jadi, tadi kalau saya kembali lagi, kan di dalam kebijakan juga dibuka ruang, melalui pemerintah pusat untuk mengusulkan satu wilayah itu dilakukan PSBB. Satu wilayah, begitu. Tapi kalau secara nasional itu, belum masuk dalam pemikiran dari pemerintah, atau bagaimana sekarang? Sedang dikaji kah, ataukah memang belum waktunya tinggal masing-masing daerah saja, begitu Pak Bang Abed? Kalau dilihat dari polanya yang diarahkan oleh Pak Presiden ya, selalu kan Presiden itu lihat itu gradual gitu ya. Jadi, dan kemudian juga gini, ada realitas di negara lain, di kunci satu negara itu kacau, rusuh. Jadi, itu juga jadikan referensi, jangan diabaikan referensi itu gitu loh. Maksud saya, ini juga harus kita gunakan. Dan Itali termasuk, kalau negara maju ya, dan tingkat pendidikan, dan kemudian juga tingkat pendapatan mereka, rusuh juga gitu loh. Jadi, ini maksudnya itu jadi digunakan referensi gitu loh. Bahkan, misalnya, memang ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Tetapi, kita harus lihat juga, Korea Selatan juga memberikan pembelajaran buat kita gitu loh. Ya, artinya, mereka nggak melakukan karantina terkait dengan wilayah. Tapi, tes yang diperluas. Nah, ini yang memang lagi kita, kami juga dari kantor setelah presiden, untuk selalu mendorong, itu perluasan tes yang sampaikan oleh tadi Pak Dokter. Ya, memang tesnya itu jangan yang itu, yang rapid test yang, apa, tapi harus mengatakan itu. Supaya, itu makanya kan kita dalam perkembangannya, pemerintah akhirnya memutuskan labnya diperluas, alatnya ditambah, dan lain-lain. Tapi, ini memang akan didorong terus untuk Karasana. Karena memang kita tahu bahwa banyak juga daerah-daerah misalnya menyampaikan pertanyaan kritis juga, Bung Indra, gitu kan. Kami boleh nggak yang wilayah hijau mengajukan PSBB, gitu loh. Sementara PSBB-nya itu mengatur ke wilayah-wilayah yang epicentrum, gitu. Merah, gitu-merah. Jadi, ini juga ada pertanyaan. Tetapi, sebenarnya untuk saudara-saudara kita yang ada di wilayah hijau, sebut begitu, seperti misalnya Mentawai, di beberapa tempat di Sumatera, Indonesia Timur, mereka sebenarnya bisa menerapkan protokol yang, protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian untuk diterapkan secara lebih-lebih tegas. Misalnya, beberapa waktu yang lalu kami menerima laporan dari daerah tertentu, itu pemerintah daerahnya secara aktif, mereka-mereka yang datang dari wilayah yang epicentrum, gitu, diberikan kartu, kemudian diawasi, kemudian didata, dan kemudian tadi disampaikan Pak Dokter, partisipasi masyarakatnya. Tetapi, ini kan, lagi-lagi memang peran serta di tingkat masyarakat itu jadi krusial untuk mengeksuksesan di agenda PSBB ini. Oke, kalau mendengar penjelasan Bang Abed tadi, bagaimana kira-kira Pak Adib? Pertimbangan, mungkin juga Prof. Yusiril juga bisa memberikan pendapat. Kalau kita memperlakukan secara nasional itu, memang ada pertimbangan pembelajaran seperti dari Itali, bisa ada kerusuhan, dan lain sebagainya. Maka mungkin sekarang dipilihlah masih wilayah-perwilayah mana yang memang kepala daerahnya mengetahui betul wilayahnya menjadi epicentrum wabah ini, begitu, Pak Adib. Ya, jadi kalau kita mengacu pada wilayah, jadi ada beberapa wilayah yang itu kemudian, istilahnya kalau di Indonesia, lockdown. Itali, kalau saya bilang, terlambat melakukan lockdown. Sehingga proses pada saat awal yang itu himbauan-himbauan, tapi itu tidak diindahkan oleh anak-anak muda, sehingga akhirnya dia memang hidden career. Asimptomatic career, tapi dia membawa kemudian ke rumah. Sehingga angka kematian di India paling tinggi itu pada usia dari 60 tahun. Ya, itu lebih dari 20 persen, case fatality rate-nya. Kemudian Korea. Korea pada saat kemudian ada gereja besar yang di salah satu wilayah, dia langsung melakukan tracing dalam satu wilayah itu dengan kecepatan tracing 15 ribu per hari dengan rapid test PCR itu. Halo, Pak Adib. Dia hanya melakukan test trik, karena langsung dilokalisir. Kemudian Jepang. Jepang juga kemudian melakukan seperti itu. Tapi akhirnya Jepang pun sekarang dalam kondisi kemudian dia melakukan lockdown juga. India, dari kekacauan yang tadi disampaikan Pak Abed itu, India, Ilmang. Emang pada saat kemudian kita memakai bahasa itu karantina wilayah, ada konsekuensi-konsekuensi sebagai impact sebenarnya. Jadi COVID ini adalah problem medis, problem kesehatan. Impact-nya adalah pada politik, ekonomi, sosial. Nah, itu yang memang harus disiapkan. Dari awal Maret, kalau kami sampaikan, opsional terkait dengan karantina wilayah itu harus disiapkan. Siapa yang harus menyiapkan? Bukan hanya pemerintah pusat, daerah. Daerah yang bisa menilai sebenarnya. Kemampuan daerahnya, kesiapan daerahnya, bukan hanya bicara social safety net-nya saja, atau jaring pengaman sosial saja, tapi aspek-aspek yang lain juga diperhatikan, dan itu sosialisasi. Sehingga mau tidak mau, kalau sekarang, ya mohon diizinkan Pak Abed, kalau saya mengusulkan, semua wilayah harus melakukan assessment. Semua wilayah harus melakukan mapping. Karena kalau kemudian saya tidak bisa bayangkan, outbreak ini kalau kita saat ini di Jakarta, Surabaya, Jawa Timur, Jawa, yang sekarang masih bisa kita tanggulangi, karena SDM, fasilitas kesehatan kita ada. Tapi bayangkan kalau kemudian outbreak ini terjadi pada wilayah-wilayah yang sudah ada masalah pelayanan kesehatan. Dokternya kurang, perawatnya kurang, rumah sakit kurang, seperti di Papua, NTT, Ambon. Jadi kalau kemudian kemarin sempat di Papua, melakukan restriksi penerbangan domestik, dia langsung tutup, karena mereka takut. Kalau sampai itu terjadi di wilayah mereka, bukan tidak mungkin akan semakin sulit. Karena kekurangan yang sumber daya memang di satu wilayah itu. Mau tidak mau sekarang harus ada instruksi, semua wilayah harus melakukan assessment. Mau yang hijau, mau yang merah, mau karena melakukan assessment kemampuan dan mempersiapkan kondisi. Karena kalau kita dicara sekarang, kita tidak tahu outbreak ini akan terjadi sampai kapan dan kita berharap cepat selesai. Tapi kita tidak tahu dari semua wilayah harus siap. Oke, mungkin Prof. Yusril bisa menambahkan, Prof. Yusril, kira-kira dengan pertimbangan kalau misalnya sekarang kita sudah melakukan karantina wilayah secara nasional, maka ada kekhawatiran, seperti yang disampaikan Bang Abed tadi, bahwa ada kekisruhan sosial dan lain sebagainya. Kalau kita melaksanakan karantina wilayah secara nasional, itu tidak mungkin. Itu sendiri sudah kontradiksi, karena nama saya karantina wilayah, karena wilayah pasti di wilayah tertentu. Perwilayah, ya. Wilayah itu kalau enggak kabupaten, kota, ya provinsi. Tidak mungkin ada karantina wilayah, tapi bersifat nasional. Kan itu kontradiksyo interminis. Istilahnya itu tabrakan satu-satunya yang lain. Jadi, apalagi wilayah negara kita ini begini besar, tidak mudah untuk melakukan lockdown seperti yang dilakukan oleh Semenanjung Melayah, misalnya di Malaysia, itu sangat mungkin dilakukan, karena memang relatif kecil dan penduduk tidak terlalu banyak. Dan kemampuan keuangan pemerintahnya juga cukup tinggi. Ketika dilakukan lockdown di Semenanjung Melayah, itu memang pemerintahnya beli uang kira-kira sampai 6 juta rupiah per orang. Jadi, kita tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Dan karena itu boleh dikatakan cukup efektif dan diperpanjang, ya. Tapi kita lihat seperti yang kita juga di lockdown Kota Manila, Metro Manila oleh Presiden Duterte, itu banyak sekali terjadi kekacauan di sana, ya. Karena memang di tengah-tengah Kota Manila itu banyak sekali kawasan-kawasan penduduk yang hidupnya miskin. Dan terjadi kekurangan suplai bahan-makanan. Dan terjadi perampokan dan lain-lain. Dan itu sampai sekarang masih terjadi. Jadi, saya pun bisa memahami kalau kita melakukan lockdown secara tiba-tiba, walaupun nasional tidak mungkin. Karantina wilayah secara nasional itu tidak mungkin. Tapi kita membayangkan, misalnya Jakarta saja dilakukan karantina wilayah, itu kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu memang sangat besar dan sangat luas. Sedangkan itu memang memerlukan satu persiapan dan perencanaan yang matang. Karena itu, saya mengatakan tujuan kita kan bukan mau PSBB, bukan mau karantina wilayah, yang paling penting bagi kita adalah bahwa wabah penyakit ini segera kita hentikan penyebarannya dan kita menjadi sehat kembali. Kalau sekarang kita sudah mengambil keputusan menerapkan PSBB, dan PSBB itu kewenangannya daerah-daerah, tapi bukan kewenangan daerah, maksudnya daerah yang mengusulkan kepada Menteri Kesehatan, Menteri Kesehatan setuju, dia melaksanakan PSBB di wilayahnya. Kalau karantina wilayah itu adalah kewenangan dari pemerintah pusat untuk menyatakan karantina di satu wilayah atau satu wilayah tertentu. wilayah tertentu. Tapi kalau diperlakukan ke karantina wilayah, itu tanggung jawab penyediaan bahan makanan, bukan hanya untuk orang. Dalam nondang itu dikatakan hewan ternak pun itu harus ditanggung. Ternaknya kalau biara kambing atau biara api itu harus disediakan juga makanan untuk kambing dan sapi itu. Dan itu kan tidak mudah. Dan kalau saya yakin ya, kalau dilakukan karantina wilayah terhadap Jakarta saja, itu kemungkinan apa yang terjadi seperti di Manila, ada perampokan dan lain, karena tidak ada suplai makanan, itu bisa terjadi di sini. Karena itu memang kita harus mengambil satu langkah yang moderat. Sekarang langkah yang diambil itu moderat. Kalau sekiranya masyarakat itu punya kesadaran tinggi, dan kemudian juga pemerintah mengambil satu langkah yang tegas dari sisi hukum, itu akan terjadi titik temu. Kepatuhan dan keberhasilan itu akan lebih tinggi. Terutama juga sebenarnya sangat perlu pemerintah bicara dengan para tokoh ulama, para kiai, dan lain-lain. Maka sampai hari ini masih kita lihat juga di berbagai media sosial yang mempertentangkan aspek-aspek fikir Islam dalam kaitannya dengan selajukan, masalah pakaian, terawih, dan lain-lain. yang kita tahu ada banyak aliran-aliran pemahaman terhadap Islam. Tapi saya kira memang Pak Judi Sulama sudah mengambil satu sikap yang menurut saya sangat positif ya. Sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh bangsa kita. Jadi kalau kita mengambil satu langkah yang moderat sekarang, dipatuhi, dilaksanakan dengan konsisten, itu sebenarnya kita lihat hasilnya. Jadi itu yang tadi hasilnya. kalau misalnya PSBB ini tidak berhasil menghentikan COVID-19 ini, penderitaannya mungkin tambah banyak, kalau laporan ratusan ribu orang, kemudian belasan ribu orang mati, dan pemerintah tidak bisa terus mempertahankan PSBB. Dan tentu kasat telaga berikut. Alternatifnya tidak ada. Sesudah PSBB, karantina wilayah. Karena itu, bukan saya dorong-dorong supaya kita karantina wilayah, itu enggak-gak seperti itu. Tapi justru adalah kita bersiap-siap. Siap-siap. Ya apalah hukum, tapi kita enggak punya pilihan. Kalau bikin pepul lagi, kita bergerak lagi ke belakang. Jadi kan sekarang laksanakan saja PSBB ini dengan konsisten, polisi juga bertindak dengan tasar rupuk yang lebih jelas. Kalau misalnya ini gagal, ya enggak ada kegiatan. Kita harus melakukan karantina wilayah di kawasan-kawasan tertentu. Oke, baik. Pak Adib sekaligus sebagai kesimpulan Pak Adib, sebelum kita tutup diskusi kita dan minta pendapat dari Pak Abed. PSBB, sekarang sudah jalan PSBB ini. Oke. Dengan grafik angka mereka yang terkena COVID positif dan lain sebagainya, menurut Anda apakah ini tetap jalan dulu ataukah dalam waktu dekat harus ada perubahan atau Anda punya usul tersendiri, Pak Adib? Ya, jadi ada tiga strategi utama. yang sebenarnya harus dilakukan. Yang pertama, kita bicara strategi pertama adalah strategi untuk kemudian mass massive rapid finding case. Jadi, menemukan kasus secara cepat. Langkahnya sekarang adalah apa? Dengan melakukan rapid test. Rapid test dengan kecepatan yang massal, yang kemudian bisa langsung mendeteksi dalam jangka waktu cepat itu secara banyak, yang sekarang sudah disiapkan ada 12 alat. Saya kira itu menjadi faktor utama yang harus memang dilakukan pada untuk strategi pertama. Ukuran cepat itu bagaimana, Pak Adib? Kalau boleh tahu gambarannya. Ukuran cepat itu seperti apa? Misalnya dalam sehari ada berapa yang dites? Ya, sesuai dengan kecepatan mesin. Mesinnya kan. Kalau yang mesin PCR ini yang kalau tidak salah itu sekitar 10 ribu ya, Pak Abed ya. 10 ribu per hari. Nah, itu saya kira itu kecepatan yang sangat kita butuhkan. Korea, dia 15 ribu per hari. Sehingga menemukan kasusnya kita lebih cepat. Cuman ini nanti mungkin Pak Abed mohon izin tolong disampaikan juga ke masyarakat. Akhirnya yang terkonfirmasi positif akan melonjak cepat. Bukan karena faktor penyebaran, tapi penemuan kasus yang lebih cepat sekarang. Karena kalau tidak dipahami itu oleh masyarakat, pikirnya virusnya sudah semakin hebat semakin menyebar kemana-mana. Sehingga hasilnya semakin banyak. Nah, ini itu strategi pertama. Sehingga tapi itu harus ditindaklanjuti dengan apa? Dengan kemudian surveillance epidemiology. Kemudian ditindaklanjuti dengan tracing kontak. Ditindaklanjuti dengan sosialisasi untuk isolasi di rumah atau isolasi di rumah sakit. Kalau yang sakit kita ambil kita bawa ke rumah sakit. Itu strategi yang pertama. Strategi kedua. PSBB tadi itu. PSBB itu adalah strategi kedua sebenarnya. Baru kemudian kita bicara strategi ketiga nanti adalah penanganan. Jujur kita harus sampaikan dan saat ini harus ada sebenarnya. Harusnya tidak semua rumah sakit itu bisa menangani COVID-19. Jadi konsepnya harus dirubah. Konsepnya harus dirubah karena masalah di kesehatan ini bukan hanya COVID-19. Saat ini yang terjadi pada saat kemudian semua terkonsentrasi harus melayani COVID-19 pasien yang non-COVID jadi jadi kesulitan. Mereka juga takut ke rumah sakit. Karena semua rumah sakit sudah bisa sudah menangani COVID-19. Sehingga ini perlu ada pelayan kesehatan yang terstruktur yang memang itu disiapkan untuk COVID-19 saja dengan fasilitas kesehatan sarana-perasana yang kemudian difasilitasi. Tapi yang kemudian rumah sakit yang tidak mampu melayani COVID-19 biarkan dia tidak melayani COVID-19 tapi dia non-COVID. Jadi kita buat jalur yang memang itu dua jalur gitu. Sehingga pasien-pasien yang non-COVID bisa ditangani. Karena saat ini apalagi ada demam berdarah. Belum nanti kemudian penyakit-penyakit yang lainnya. Kemudian belum penyakit darah tinggi. Belum penyakit orang dengan cuci darah. Ini saya kira strategi-tiga strategi ini harus dilakukan secara cepat simultan dan kemudian ditambah lagi juga kemudian mulai menggerakkan peran serta masyarakat sosialisasi masyarakat gulirkan isu tentang kampung siaga COVID-19 sehingga biarkan masyarakat yang kemudian menyadarkan masyarakat dan warganya. Pak Adip saya ingin klarifikasi satu hal lagi Pak Adip sempat kita baca juga bahwa seharusnya izin soal PSBB ini tidak dibawa Menteri Kesehatan maksudnya bagaimana sebaiknya di Menko begitu. Bagaimana penjelasan ini Pak Adip? Wah itu kalau regulasi saya tidak kita profesi dokter tidak bicara terkait regulasi ya tapi artinya kewenangan-kewenangan itu ya nanti mungkin pemahaman hukumnya mungkin Prof Yusril atau Pak Abid yang bisa main tapi paling tidak kalau kami tidak bicara konteks PSBB ataupun karantina wilayah tapi pada saat kita bicara kepentingannya dalam memutus mata rantai itu salah satu serasi kedua adalah PSBB atau karantina wilayah Oke terakhir Bang Abid yang bisa disampaikan sebagai info juga ke masyarakat karena angka juga lajunya masih terus melaju paling tidak ya kita tidak bicara semakin kencang bagi mereka jumlah yang positif jumlah yang meninggal tetapi kita bicara ini lajunya masih ada paling tidak seperti itu kira-kira apa time apa plan yang dari pemerintah kira-kira bagaimana mungkin bisa dijelaskan paling tidak di minggu keberapa atau bulan keberapa atau apa hitung-hitungan mungkin bulan apa bahwa kasus ini juga bisa akan menurun dengan kebijakan yang katakanlah sekarang ini PSBB di masing-masing daerah terlebih dahulu ya untuk mengajukan ke Menteri Kesehatan mungkin Bang Abid silahkan Ya baik makasih Mas Indra pertama itu memang perlu kami informasikan Presiden itu cukup rutin ya rapat dengan Kabinet maupun di gugus tugas terkait dengan ini seminggu itu kalau saya hitung bisa tiga kali dengan setiap segmennya itu sehingga memang terkait dengan disampaikan Prof. Yusriel tadi untuk selalu memantau dan mengevaluasi dan membuat pilihan-pilihan itu itu selalu dilakukan saya mengikuti mulai dari kasus yang WNI kita di Wuhan yang dipulangkan ke Natuna sampai hari ini misalnya terlibat begitu ya selalu ada eskalasi dan memang kualitas informasi yang baik itu menjadi sangat penting di dalam pengambilan keputusan ini nah kemudian yang berikutnya terkait dengan disampaikan oleh dokter tadi itu terkait dengan asesmen wilayah itu itu masukan yang penting sekali dokter nanti kami juga akan komunikasikan karena juga Presiden secara reguler itu melakukan rapat terbatas dengan para gubernur di seluruh Indonesia terkait dengan COVID ini sehingga nanti opsi ini bisa dilakukan nah memang tadi disampaikan terkait dengan sumber daya di daerah kami memang melihat juga alokasi-realokasi APBD untuk penanganan kesehatan itu belum banyak berubah jadi ini masih lagi kami dorong untuk itu walaupun sebenarnya sudah ada impress bahwa APBD itu segera dilakukan refocusing dan kemudian realokasi nah terkait dengan rapid test ini juga memang harus disiapkan masyarakat bahwa secara logik itu kasus kita akan nambah yang menjadi pertanyaannya kita itu adalah dia semakin menyebar enggak gitu loh misalnya masuk ke kabupaten-kabupaten Jawa Tengah nantinya gitu loh ya nah tetapi ini yang jadi penting jadi jangan juga kita kaget nanti kalau nambah tapi kalau terkonsentrasi itu sebenarnya kasus lama yang kita identifikasi aja itu sebenarnya jadi ini yang misalnya jadi penting melalui komunikasi menjadi sangat penting nah terkait dengan kesiapan di tingkat masyarakat itu itu memang jadi PR kami melihat di beberapa tempat kepala-kepala daerah yang aktif itu cukup lumayan di persiapan di tingkat masyarakatnya misalnya ada yang sudah mulai mengalokasikan pendanaan sampai tingkat RT gitu loh jadi RT-RT itu dibekali bagaimana mereka bikin sistem pemantauan dan supporting system untuk warga-warga yang positif gitu loh nah tapi lagi-lagi memang jadi PR terbesar kita adalah wilayah-wilayah di perkampungan perkampungan padat terutama yang memang banyak sekali titik-titik itu juga sanitasinya aja bermasalah gitu loh Mas Indra MCK itu ada punya banyak soal gitu loh apalagi kita bicara soal mereka harus menjaga jarak dan lain sebagainya oleh sebab itu tempat-tempat mereka mengisolasi diri itu harus mulai harus dipikirkan salah satu yang opsi yang terbuka misalnya apakah serama-serama haji misalnya mulai digerakkan ke arah sana balai-balai pelatihan pemerintah bisa dipakai untuk masyarakat untuk mengisolasi dirinya kalau rumahnya tidak layak untuk melakukan isolasi dan lain sebagainya ini opsi masih terbuka ke arah sana tapi saya mau katakan perkembangan masyarakat kita juga jangan terlalu pesimis saya melihat ada situasi yang agak positif bukan agak positif tapi cukup positif misalnya beberapa survei menunjukkan orang mudi itu udah gak terlalu pengen itu lebih dari 50% itu orang malah miris stay gitu loh jadi ini juga mengeluarkan kesadaran di tingkat masyarakat soal isu COVID-19 ini makin-makin berkembang nah inisiatif-inisiatif lokal juga berkembang ini mungkin jadi hal penting yang perlu kita rekognisi dan apresiasi juga mengindera bagaimana persiapan masyarakat ini bang abet bang abet tapi ketika usul dari dari prof.usial tadi menarik juga ketika PSBB ini silahkan berjalan dengan konsisten seperti sekarang sudah ditetapkan tetapi tentu di ujung nanti kalau sudah selesai 14 hari harus ada evaluasi yang betul-betul dilakukan kalau memang dibutuhkan dan angkanya masih cukup tinggi maka tidak ada opsi lain tentu saja adalah karantina wilayah ini opsi ini terbuka tidak seluruh opsi terbuka buat presiden lihat mungkin beberapa penyiaran PSBB atau beliau menyatakan darurat sipil yang menurut profil user itu lompat tapi beliau mau mengatakan seluruh opsi itu terbuka untuk itu jadi ini yang apa namanya tetapi jadi masih ada opsi darurat sipil masih ada itu ya bukan masalah masih adanya tetapi yang menjadi concernnya adalah seluruh langkah harus disiapkan itu yang menjadi concernnya gitu loh jadi ini yang menjadi menjadi penting sebenarnya seolah-olah kan yang menjadi kekhawatiran kami jujur saja sering dipersepsikan presiden itu tidak mau bergerak kemana-mana dia maunya yang ya hibawan-hibawan saja gitu loh padahal tidak seperti itu gitu loh jadi ini yang apalagi misalnya tiba-tiba inisiatif daerah tertentu menggunakan istilah lockdown padahal itu bupati bupati pakai istilah lockdown itu tidak ada dalam perundangan-perundangan kita gitu loh kalau pakai misalnya memulakan statement karantina wilayah masih mahasiswa atal jadi tapi lagi-lagi tapi kewenangan pusat ya karantina wilayah ya kenapa? kalau karantina wilayah pun itu kewenangan pusat sebenarnya kan iya kewenangan pusat jadi prinsipnya memang harus kita optimis di setiap tahapan itu gitu ya dan misalnya dengan segala kritik yang ada kita juga bisa melihat tingkat tingkat kenaikan yang positif di kita juga itu sebenarnya kan agak di belakang dari Thailand dan lain sebagainya kenapa juga? karena mereka juga dulu itu lama menutup penerbangan dari China bahkan Malaysia itu terlambat dari kita gitu loh jadi nah ini yang yang jadi jadi catatan juga bahwa negara-negara tetangga kita itu dalam konteks menutup bordernya itu agak lebih lambat dari kita sebenarnya jadi itu yang makanya case kita di belakang Thailand gitu ya berkait dengan dengan itu tapi balik lagi itu udah yang lalu sekarang kita masuk kepada situasi PSDB dimana mendorong itu concernnya Pak Pak dokter tadi sangat relevan dan kemudian yang nama disampaikan Prof. Yusri tadi itu opsi-opsi dan evaluasi itu harus bagian dilakukan secara konsisten oke ya kita berharap memang apapun langkah yang diambil oleh pemerintah ini juga tentu saja menjadi kesadaran dari masyarakat itu sendiri karena mau tidak mau memang garanya terdepan disini adalah masyarakat kesadaran masyarakat menjadi kunci keberhasilan kita mencegah menangkal penyebaran dari virus corona ini terima kasih Bapak-Bapak para narasumber telah bergabung dalam diskusi crosscheck siang hari ini Pak Adi terima kasih Prof. Yusril terima kasih Bang Abed juga saya ucapkan terima kasih banyak menjelaskan banyak hal informasi dari dalam istana saya ucapkan terima kasih salam sehat selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Sobat Merkom demikianlah diskusi crosscheck untuk akhir pekan kali ini saya Indra Molona ucapkan terima kasih salam sehat selalu dan sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati